Pemirsa 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 dan tinggal di situ, jadi saya tidak mengalami keseluruhan apapun. Di Jogja, di rumah saya, casutin di rumah biar hemat. Makan, ngambil dari magic chair, dimasakin sama ibu. Di rumahnya di mana, Mas? Di Sleman. Oh, di Sleman. Di Sleman. Ada pinggiran Sleman menuju ke arah Pulau Progo. Itu ada berusun namanya Kali Duren. Saya selalu membuat film di rumah saya. Mas Ayo, sampaikan dong kepada penonton DK Show. Kenapa sih mereka harus nonton? Karena pesan film ini kan sebenarnya pesan yang dalam ya. Pesan soal cinta. Saya suka sekali apa yang disampaikan oleh Sipon ya, yang diperankan Marisa Anita. Aku orang ingin kue mulih, aku orang ingin kue lungong. Tapi aku ingin kue ono. Nah, soal ada itu. Ini kan kontradiktif dengan realitas mereka yang hilang. Bayangkan misalnya ya, kalau penonton-penonton itu punya keluarga yang hilang. Jadi, saya kira mengembalikan ya, film ini memang jauh dari yang dalam ekspetasi orang soal politik, soal heroisme, tapi soal cinta sebenarnya ya. Soal bahwa ada dalam bayangan itu ya, ada kepastian itu juga penting gitu. Karena pergi dan datang tetapi nggak pasti, masih dalam impian itu nggak jelas gitu. Tapi kalau ada, entah dia hidup atau dia mati, itu penting. untuk mereka yang selama ini, bertahun, berbelas-belas tahun, itu tidak ada kabar. Dihilangkan. Atau hilang. Seperti itu. Mas Wayo, bagaimana Anda menceritakan sosok Wijitukul bagi Anda pribadi? Ya, saya kira dia orang yang mencintai keluarga ya. Orang yang juga mau berkorban. Saya ingat ya, waktu dia itu harus putus sekolah, kelas 2 SMKI. Dia sekolah SMK, sekolah menengah karawitan Indonesia, putus sekolah, hanya untuk agar saya dan kakak saya, kakak yang itu adiknya Dukul, itu tetap bisa sekolah. Sementara saya tanya loh, Mas, saya masih bisa hidup, saya bisa cari, tapi saya akan mencarikan biaya untuk kamu sekolah, karena orang tua juga tidak mungkin akan membiayai kalian berdua. Cukup untuk itu. Jangan pikirkan saya, tapi saya penting bagi kamu untuk sekolah. Dan saya sampai sekarang bisa sekolah itu juga karena Dukul. Ini memang wajib tonton. Terakhir buat Mas Anggi, Mbak Mel, ini di luar film yang akan kita saksikan tentang 19 ini. Ini kan film, dalam tanda petik, film non-komersil ya, sebenarnya ya. Bagaimana biar film-film seperti ini bisa hidup di negeri ini dan mendapatkan dukungan. Justru tantangannya untuk membuat selalu film-film berkualitas. Entah itu film komersil, entah itu film alternatif, tapi pembuat film harus memelihara penontonnya. Itu yang pertama. Karena jangan kemudian menyalah-nyalahkan, serba menyalah-nyalahkan, itu menjengkelkan. Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa setiap film itu punya penonton yang sebenarnya sudah spesifik. film A itu pasti juga penontonnya spesifik. Film yang lain juga penontonnya juga spesifik. Kalau kami memilih jalur yang menggunakan cara tutur alternatif, cara tutur yang berbeda dari cara tutur komersial, itu artinya kami punya rasa percaya diri yang kuat untuk film ini tidak semata-mata bisa ditonton hari ini atau di bioskop, tapi juga akan terus-menerus bisa ditonton di ruang-ruang yang serba alternatif. Di lembaga kebudayaan, di forum diskusi, di kampus-kampus, ruang akademik. Karena memang itu juga upaya kami untuk juga memberi ruang diskusi, memberi trigger untuk diskusi. Mbak Mel, apa yang dibutuhkan biar film-film seperti ini tetap eksis? Saya rasa sih pengenalan ya, kalau saya mencoba mengambil jalur lain gitu, saya mencoba memperkenalkan, ini dari kemarin-kemarin sampai hari tayangnya nanti, bahkan kelanjutannya, sama menggunakan teori seperti selama ini berusaha memperkenalkan tokoh-tokoh yang udah gak dikenal sama anak muda sekarang. Menggunakan, gimana caranya menggunakan apapun yang lagi mereka dengarkan. Saya mencoba memperkenalkan biji tukul, kita lewat lirik lagu. Sekarang lagi kencang, mereka berdebat soal ini, ini tentang teknis film, saya berdebatnya soal soul smart dong, bikin begini-begini. Saya berusaha membuat hal-hal seperti itu. Maksud gue gini, anak muda bisa beli ratusan ribu dari website luar negeri, mempelajari sejarah hidup, hafal kapan mati hidupnya, Cegu Farah misalnya, kalau saya dengan banyak, kok gak bisa? Karena tidak pernah dikenalkan secara trendy, tidak pernah diperkenalkan secara seksi, tidak pernah diperkenalkan mengikuti zamannya. Mungkin fungsi saya lebih di situ sekarang untuk menjadi jembatan antara ini, menjadi sesuatu yang happening di zaman. Dan pada saat anak mudanya sudah happening, ibu-ibunya ngerti, anak muda di jalan, aku rasa ini bisa jadi sesuatu yang bisa. Harus ada yang menggerakkan juga ya. Oke, kita dukung. Kita foto bareng. Gak mau rugi. Eh, salah. Satu, dua. Tenang, tanggal 19, jangan lupa ya, Mas Layu, Mas Anggi, Mbak Mel, sukses ya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa dan pemisah. Sampai jumpa di dalam DK Show yang akan datang. Bye-bye. Sampai jumpa.